Halo Pace Mace, Inahama Nyongdona dimanapun berada, semoga Anda semua sihat-sihat saja. Jumpa lagi bersama saya, Amatom Silitomi, lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama cara menyembunyikan baris dan memunculkannya lagi. Kalau di lembar kerja biasanya kan kita buatkan untuk menyembunyikan baris, menggunakan kita blok misalnya yang baris 4 saja, berarti klik kanan kemudian ambil, hide. Maka baris keempat atau nomor 2 dari tabel ini akan disembunyikan. Kalau misalnya kita mau beberapa baris, misalnya 3 sampai 5 atau baris 5 sampai 7, kita blok kemudian kita ambil, klik kanan, hide. Seperti itu ya. Oke, bagaimana caranya kita membuatnya di VBA makro? Seperti biasa, tekan tombol alt dan F11 atau klik menu developer dan visual basic. Sama saja. Kita buatkan sub yang baru, sub prosedurnya menyembunyikan baris. Menyembunyikan baris, gitu saja ya. Oke, nah sekarang baris yang mana yang saya mau sembunyikan berarti saya harus pakai menentukan dulu. Baris mana, baris mana. Jadi range, kemudian kurung buka, misalnya baris 3 sampai baris 7. Baris 3 sampai baris 7 berarti ini pakai tanda petik, kemudian baris ketiga sampai dengan baris ketujuh. Betik, kurung tutup, kemudian rose, kemudian hidden. Sama dengan true. Oke. Kita jalankan. F8, F8. Nah, maka baris ketiga sampai ketujuh akan disembunyikan. Seperti itu ya. Oke, berarti kalau kita mau kembalikan, kita mau unhide berarti tinggal kita tulis range 3 sampai 7, baris 3 sampai 7, row-nya akan disembunyikan seperti ini, tapi diganti dengan false. Jadi, hidden-nya atau yang disembunyikan itu dikembalikan. Oke. Kita jalankan. Ya, jadi seperti itu ya. Baris ketiga sampai baris ketujuh dikembalikan. Seperti itu. Oke. Sangat mudah ya. Menurut saya sangat mudah. Silahkan Anda coba-coba saja bagaimana cara menyembunyikan baris dan memunculkannya kembali. Oke. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang menyaksikannya. Amoli. Nari. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama cara menyembunyikan baris.